Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Dasar hidup yang kokoh Menjadi pelaku firman Tuhan Satu-satunya dasar yang kokoh dan yang benar dalam kehidupan kita adalah Ketaatan pada ajaran firman Tuhan Dalam Lukas 6 ayat 46 firman Tuhan berkata Mengapa kamu berseru kepadaku? Tuhan, Tuhan padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan Kata Tuhan Yesus Saudaraku Dalam ayat ini Tuhan Yesus menegur orang-orang yang mengikutinya juga para murid Dan yang berseru Tuhan, Tuhan Tetapi mereka tidak melakukan apa yang difirmankan olehnya Kenapa Tuhan Yesus menegur orang-orang seperti itu? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan Atau yang tidak taat kepada firman Tuhan Hidupnya akan mengalami kehancuran Dalam Lukas 6 ayat 49 firman Tuhan berkata Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku Tetapi tidak melakukannya Tidak melakukannya Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah Tanpa dasar Ketika banjir melandanya rumah itu segera rubuh Dan hebatlah kerusakannya Jadi orang yang berseru-seru kepada Tuhan Yesus Tetapi tidak melakukan firmannya Atau yang tidak taat kepada firmannya Hidupnya tidak akan kuat Sudaraku Bapak Ibu Saat menghadapi gelombang badai masalah yang datang menerpanya Orang yang tidak taat kepada firman Tuhan Sama seperti orang yang mendirikan rumah di atas tanah Di atas tanah Tanpa dasar Sehingga bila datang badai melanda Menerpah hidupnya Hidupnya akan rubuh Sudara Hidupnya akan hancur Dan mengalami kerusakan yang hebat Kita harus tahu Bahwa selama kita hidup di dunia ini Badai pencobaan Badai masalah Dan banyak lagi badai-badai yang lain Akan menimpa setiap orang Sudaraku Tanpa kecuali termasuk kita Tetapi Orang-orang yang taat kepada firman Tuhan Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Akan kuat Dan akan menang Saat menghadapi badai kehidupan Apapun Sudara Atau masalah apapun yang datang kepadanya Dan kemudian Tuhan Yesus berkata Dalam Lukas 6 ayat 47 sampai 48 Firman Tuhan berkata seperti ini Setiap orang yang datang kepadaku Kata Tuhan Yesus Dan yang mendengarkan perkataanku Serta melakukannya Melakukannya Aku akan menyatakan kepadamu Dengan siapa ia dapat disamakan Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah Orang itu menggali dalam-dalam Dan meletakkan dasarnya diatas batu Ketika datang air bah Dan banjir melanda rumah itu Rumah itu Tidak dapat digoyahkan Tidak dapat digoyahkan Karena rumah itu Kokoh dibangun Kenapa orang yang taat kepada firman Tuhan Akan menang saat menghadapi Badai gelombang kehidupan Yang datang kepadanya Karena Tuhan Yesus berkata Orang yang mendengarkan firman Tuhan Firmannya Serta melakukannya Orang itu seperti mendirikan rumah Sudara Dengan menggali dalam-dalam tanah Dan meletakkan dasarnya diatas batu Ketika air bah datang Melanda rumah itu Rumah itu tidak akan tergoyahkan Artinya apa? Hidupnya tetap kokoh Karena dibangun diatas dasar batu karang yang kuat Yaitu firman yang hidup Tuhan Yesus Kristus sendiri Tanggapan yang positif dan benar Saudara terhadap firman Tuhan Membuat kita dapat bertahan Saat menghadapi badai gelombang masalah Bahkan saat kita Mentati firman Tuhan dengan sungguh-sungguh Kita dapat menjadi pemenang Saudara Atas setiap gelombang masalah Yang datang Saudara Bertubi-tubi kepada kita Jadi apapun masalah kita Yang sedang kita hadapi saat ini Saudara ku Masalah pribadi Masalah keluarga Masalah pelayanan Masalah pekerjaan Masalah bisnis Masalah keuangan Masalah studi Juga mungkin masalah kelemahan tubuh Masalah sakit penyakit Dan apapun masalah kita Percayalah saudara Saat kita berpegang kepada firman Tuhan Kita mendengar firman Tuhan Berpegang kepada firman Tuhan Dan melakukannya Melakukannya Kita akan kuat Karena Tuhan Akan memberikan kepada kita Pertolongan Dan jalan keluar Sehingga kita Dapat menjadi pemenang Karena itu saudara Jadilah Pelaku firman Taatilah firman Tuhan Percayalah Tuhan akan memberikan kepada kita Kekuatan dan pertolongan 1 Korintu 10 ayat 13 ayat yang terkenal Saudaraku Berkata pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah Pencobaan-pencobaan biasa Yang tidak melebihi kekuatan manusia Sebab Allah setia Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan Kamu dicobai Melampaui kekuatanmu Pada waktu kamu dicobai Ia atau Tuhan Akan memberikan kepadamu Jalan keluar Sehingga Kamu dapat menanggungnya Puji Tuhan Saudara Jadi setiap orang akan mengalami pencobaan Tetapi orang yang bersandar kepada Tuhan Mendengar firman Tuhan Berpegang kepada firman Tuhan Dan melakukannya Saudara Dia akan keluar Sebagai pemenang Atas setiap pencobaan Badai Banjir Topan kehidupan ini Percayalah Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk kebenaran firmanmu Kami mau berpegang kepada firmanmu Mendengarkan firmanmu Dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari Sehingga kami seperti mendirikan rumah Gali dalam-dalam dasar Sampai ketemu batu Dan kami membangun fondasi yang kuat Dan rumah yang kami dirikan Tidak mudah goncang rubuh Menghadapi segala badai pencobaan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Amin Bapak ibu dan saudara-saudariku Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kita diberkati oleh morning spirit ini Jangan lupa Klik like, subscribe Bunyikan loncengnya Bagikan kepada banyak orang Sampai bertemu dalam morning spirit selanjutnya Morning spirit Selamat pagi Semangat pagi Selamat pagi